selamat menikmati Mas Bunari sebagai pelaksana ketua maupun dari ketua Porseba ya Mas, saya langsung aja ke Mas Joe ya Mas Joe, harapannya apa nih dengan diadakannya turnamen seperti ini di usia 39 Mas? Ya yang pasti usia tua nggak patah semangat Tetap jaga stamina ya biar banyak saudara Oke, silaturahmi yang utama ya Oke Mas, dengan penyelenggaraan yang kemarin sudah berlangsung di beberapa waktu yang lalu Mas ya Itu pertama Mas, dengan yang kedua ini ada perbedaan nggak Mas kira-kira Mas? Perbedaannya karena kita didukung oleh sponsor Kalau pertama itu kita nggak ada pendukung Jadinya sekarang lebih meriah lagi karena adanya Bu Erma Oh ya Sebagai, insya Allah Bu Erma Yusneli ini ya? Ya, Mata Dewan Oke oke, luar biasa peran serta dari beliau ini ya nanti ya Mudah-mudahan lah, dari Jabal Iya oke oke, baik kita kembali ke Mas Bunari Bunari Mas Porseba nya luar biasa Mas Kemarin di sesi pertama, di event pertama luar biasa tanggapannya kawan-kawan dari Bandar Lampung Terutama ya, menilai baik luar biasa Sukses ya Mas ya, dengan penyelenggaraan yang kedua nih Mas ya Nanti untuk kedepannya gimana Mas, penyelenggaraan berikutnya gitu Mas? Insya Allah kalau ini kita bentuk lagi, kita bina lagi Rencana lebih meriah lagi Oke Ini kan 18 tim Iya Rencana di atas 18 tim Oke Bisa di atas 20, bisa di 30 ya Mas Bahkan ya Mas ya, nggak apa-apa sebanyak-banyaknya Yang penting, sekali lagi yang kita harapkan adalah keselamatan dalam bermain bola ya Mas ya Karena memang usia seperti ini, sejak kita 40 ini, rentan sekali ya Oke ya Mas ya Baik para pemirsa semua, tadi wawancara singkat saya dengan Mas Ju, juga dari Mas Bunari ya Semua yang ada di belakang layar, siapa yang ada di belakang layar dari penyelenggaraan ini ya Selain para donatur-donatur juga, sponsor juga ya Terima kasih juga untuk Mas-Mas kedua ini yang menjadi pelopor sepak bola di usia seniornya Mudah-mudahan nanti terserenggara lagi event-event Porseba 2, 3, 4 bahkan selanjutnya ya Sekali lagi sukses semuanya Mas Joy ya Oke terima kasih Oke para pemirsa, pecinta sepak bola, juga para pecinta channel Youtube All Star Bandar Lampung Sesi wawancara, siapa sih di balik turnamen ini ya Dan juga dari salah satu aparat desa yang juga mendukung acara turnamen ini Porseba Anniversary Yang kedua di tahun ini ya Baik langsung saja, saya akan mewawancarai adalah Bapak Andre sebagai Pak Lurah ya Pak ya Iya Pak, ini luar biasa sebaliknya di hari pertama ini ya Terselenggaranya event ini luar biasa sekali Berjalan dengan baik, berjalan dengan selanjutnya Apa sih Pak harapannya dengan diselenggarakan acara usia-usia 39 atau 40 ini Pak? Ya harapan saya tetap olahraga yang ada di desa Jandimas ini tetap hidup Tetap berjalan karena setiap tahun selalu mengadakan event-event seperti ini Dari U12 sampai U40 ya Lengkap ya Pak ya Lengkap ya, apalagi Porseba ini sangat luar biasa Di mana-mana selalu dikenal sama kawan-kawan yang ada di luar daripada desa Jandimas ini Satu hal yang saya tangkap Pak dari kawan-kawan di Bandar Lampung dan juga sekitarnya Bahwa Porseba yang pertama itu berjalan dengan sukses Pak ya Luar biasa Rekan-rekan semua disana terkesan Terutama dengan lapangan yang begitu bersahabat dengan usia 40 Pak ya Lapangannya empuk katanya Pak ya Ini salah satu keistimewaan dari acara ini Porseba Ini juga panitian juga baik sekali ya Berselenggara regulasi juga yang begitu standar Nyaman untuk kita bermain disini di usia 40 ya Pak ya Oke terima kasih Pak Lurah ya Untuk penyelenggara ini mudah-mudahan ke depannya nanti terus terselenggara ya Baik kita akan kembali wawancara dengan Ibu Nelly Dalam hal ini Ibu Nelly, selamat sore Ibu ya Ibu, harapan dari Ibu sendiri ya Ibu ya Dengan terselenggaranya acara-acara event usia 40-39 ini seperti apa Ibu? Harapan saya semoga yang usianya 40 ke atas ini bisa tetap fit Menjaga kekompakan Dan yang pasti terus menjalani selaturahmi Oke, dan saya ketahui juga Ibu adalah salah satu wakil ketua di BISRI Partai Gerindra Ibu ya Salah satu partai juga yang menjadi peserta pemilu di Indonesia Ibu ya Mudah-mudahan dari harapan, mungkin dari Bukan mungkin ya, tapi dari setiap partai itu pasti mempunyai satu bidang yang khusus ya Mungkin di olahraga ya Ibu ya Mungkin dari partai Ibu sendiri ada bidang-bidang yang harapannya untuk sepak bola Indonesia ini pada umumnya seperti apa Ibu? Bidang olahraganya Oh ini? Oh iya, dengan Pak siapa Pak? Pak Askur Mutar Oh Pak, gimana Pak harapannya dari partai Gerindra sendiri harapan untuk persepak bola olahraga di Lampung dulu Dari Natar dulu, Lampung Selatan, Lampung baru ke Indonesia seperti apa Pak? Kalau kita bicara tentang Lampung, saya rasa Lampung juga salah satu dari penghasil sepak bola sepak bola nasional Produksi ya, dengan pemproduksi ya Dan pernah juga kita di kancah nasional juga sudah pernah Jadi disini kepedulian dari partai Gerindra ikut terlibat dalam pemberdayaan, kemudian keterlibatan dalam menumbuhkan di sepak bola nasional Pak Prabowo juga sudah membentuk sebuah tim ya Untuk membuat sebuah klub yang cukup merekrut dari daerah Aku mentir semuanya ya Pak ya Terima kasih Pak ya Oh dengan Bapak siapa ini? Pak Gunari ya Pak Haji Gimana Pak Haji harapannya? Kesini Pak, simpan ya Pak, tadi melihat pertandingan pertama Sampai pertandingan terakhir ya Pak ya Gimana Pak, di usia 40 kok masih bisa bermain seperti itu Pak? Alhamdulillah, di usia 40 masih aktif Bisa berolahraga Mudah-mudahan tetap menjadi kekompakan para orang-orang tua Kedepannya untuk lebih maju untuk berolahraga Terima kasih Pak Gunari Ibu Nelly saya belum selesai nih Sudah wancaran Ibu Nelly Harapan ke depan Ibu Nelly dengan terselenggaranya olahraga-olahraga seperti ini Apa mungkin juga bisa untuk olahraga-olahraga lain yang tingkat usia yang lebih senior Bu ya? Ya harapan saya semoga nanti dengan adanya event ini Yang lebih junior-junior juga itu bisa lebih semangat lagi untuk mencontoh yang senior Makanya dituntut yang senior ini bermain dengan baik ya Bu ya? Bermain dengan wajar ya Bu ya? Dengan tidak kasar, bermain secara baik, teknik yang baik ya? Oke harapan, kami juga berharap nanti Ibu bisa menjadi motivator bagi kami semua Bu ya? Dari partai Ibu nanti juga menjadi motivator untuk seluruh bangsa Indonesia Bu ya? Terima kasih sekali lagi Bu ya? Ya terima kasih Pak, juga terima kasih semuanya Ya salam olahraga semua, salam sehat semua Demikian tadi wawancara saya dengan para pendukung dan para donatur Juga aparat desa yang mendukung penuh luar biasa dari event ini Porseba yang kedua Oke, para pecinta olahraga selamat sore Salam olahraga untuk kita semua Pada kesempatan hari ini saya berada di kandang dari Porseba ya Salah satu tim besar di Natar Yang kebetulan mereka juga menggelar satu pertandingan, satu event Dimana event diikuti oleh sekitar 32 tim Dan mungkin juga diikuti oleh tim-tim dari luar Natar ya Oke, pada kesempatan hari ini ada tim nanti yang akan Melangsungkan pertandingan di babak selanjutnya ini Setelah pertandingan pertama ini adalah tim dari tuan rumah Porseba disini, sudah bersama saya kawan-kawan dari Porseba ya Oke, saya akan menanyakan kepada kawan-kawan dari Porseba Terutama kepada peminanya dalam hal ini adalah Sebagai pengatur strategi ya, apa-apa yang akan dipersiapkan untuk timnya Oke, disini ada Mas Tarman Silah Mas Selamat sore Mas Tarman Ya oke, ini adalah event yang kedua ya Mas ya Setelah beberapa waktu yang lalu Anda juga bersama Porseba melakukan sebuah event Dan juga sangat bisa dikatakan sukses Mas ya Sangat sukses ya, luar biasa Mas Ini pertandingan pertama ya Mas ya Untuk tuan rumah ya pada kesempatan hari ini Mas strateginya apa nih Mas? Dan juga targetnya apa nih menghadapi tim dari OSF Mas? Untuk strategi kita yang penting main terbaik Buktikan yang terbaik untuk masyarakat dusun Cadimas 5 ini Dan untuk buktikanlah bahwa Porseba itu bisa tanpa dengan kekuatan penuh Oke, jadi strateginya langsung gas Mas ya Gas Paul Karena dengan sistem yang setengah kompetisi ini masih ada kesempatan lain Tapi pun diusahakan di main pertama tetap harus dapat poin ya Oke ya Jadi yang persiapan pemain sendiri gimana Mas? Sudah oke Mas ya? Untuk persiapan pemain Alhamdulillah kita oke Tinggal melapa pertandingan saja kita laksanakan Oke, terima kasih Mas Tarman ya Oke, seringga teman-teman kawan-kawan semua ya Dari Porseba siap-siap semuanya ya Ini adalah event Anda yang kedua ya Kami semua dukung Gami dari channel Youtube Ostra Bandar Lampung sangat mendukung acara ini ya Luar biasa nanti kita mau wawancara lagi ya Jangan berhenti sampai sini Oke, sekarang kita ke OSF sebagai lawan Terima kasih Mas ya Oke Kita akan ke para pemain atau kawan-kawan dari OSF ya Yang juga akan menghadapi tim dari Tuan Rumah Porseba Pada kesempatan hari ini di pertandingan kedua ya Saya akan mencoba menemui salah satu pembina dari OSF ya Juga sepengatur strategi Selamat siang, selamat sore kawan-kawan OSF Oke Salam sehat semua ya Salam sehat semua Inilah kawan-kawan dari OSF ya Tim dari OSF Natar yang tidak asing lagi bagi kita semua ya Oke, saya minta salah satu pas Andi, itu siapa? Mas, oh disini Mas Sandra ya Oke Mas Sandra Selamat sore mas Lagi-lagi kita ketemu ya Ya hari ini kita ketemu dalam rangkaian Ini pertandingan pertama bagi OSF ya Mas, di event yang kedua ini Apa nih langkah-langkah atau strategi yang dipersiapkan oleh OSF Pada kesempatan pertandingan ini Ya, turnamen legend itu kan turnamen Silaturahim ya Kita mengutamakan itu yang pertama Kalau kemenangan Dapat juara Itu bagian dari proses dari Silaturahim itu gitu Kalau OSF sih Karena memang tujuan bermain dan organisasi seperti itu ya Kita noting tulus saja Oke Jadi strateginya bagaimanapun Sudah ada di pemikiran kita semua ya Bagaimana strateginya atau langsung gas langsung ya Apalagi ini berhadapan dengan Tuan Rumah Pemilik dari lapangan ini ya Ya mungkin mereka sudah mengenal suluk-buluk lapangan ya Namun ada target gak gira-gira ini untuk pertandingan pertama ini? Yang jelas target yang paling tinggi lah gitu lah Ya Tentu saja kalau semua tim pengennya menang ya Kita pakai strategi 4-4-2 nanti Dan kemudian nanti Kita ini akan lihat dulu Kita baca dulu bagaimana permainan dari Porseba Ada celah Itu nanti yang kita maksimalkan Untuk kita menyerang dan menciptakan gol sih itu Jadi dengan durasi yang diberikan oleh Panitia 1x25 menit itu Tetap ada waktu untuk delay ya Artinya melihat permainan dari kawan-kawan dari Porseba Nanti bagaimana kita menerapkan permainan melawan mereka ya Seperti itu ya Om ya Oke baik ini para pemainan semua Satu hal yang memang kita dapatkan Atau komentar-komentar Atau pendapat-pendapat dari semua Pemain-pemain yang benar-benar main disini adalah Satu persahabatan ya Juga kesehatan untuk di usia kita Apalagi kita usia sudah 39 ke atas Yang 40 udah rata-rata yang main disini ya Oke Kita nanti akan menyebut pertandingan kedua ya Pertandingan di pembukaan Turnamen Usia 39 di Porseba di Canimas 5 ini ya Tempatnya di dusun Di salah satu dusun yang ada di Kecamatan Natar ya Oke Kita akan kembali ke studio sebentar Untuk mempersiapkan pertandingan dan juga acara pembukaan Terima kasih untuk Masendra dari WhatsApp ya Kawan-kawan juga terima kasih semua ya Oke sukses semua ya Oke jangan lupa channel Youtube All Star Bandar Lampung Menampilkan tayangan-tayangan terbaik Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube All Star Bandar Lampung Jangan lupa like dan subscribe channel Jangan lupa like dan subscribe channel Jangan lupa like dan subscribe channel Terima kasih telah menonton 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 Kembali Kedepan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Putut kali ini Pemain yang ditempatkan sebagai gelandang serang ya Putut Wijanarko Yang kita ketahui memiliki tendangan keras Juga akselerasi-alerasi yang cukup baik Yep, kali ini Arahkan kepada Jonny maksudnya Melebar, masih ada Pertahanan belakang dari Porseba Yudi kali ini Mas Yudi dengan kaki kirinya tadi mencoba Meneruskan, mengkonversikan menjadi goal Namun masih gagal Kosong-kosong masih kedudukan sementara Di babak pertama ini Di pertandingan kedua para pemirsa Di anniversary Porseba Di Dusun 5 Candimas Natar Lampung Selatan Kali ini Porseba kembali Silih berganti, tidak offset Oh sayang sekali Seharusnya bola tadi diambil oleh nomor punggung 22 Namun nomor punggung 17 lebih dahulu mengambil inisiatif Sehingga tepat sekali apabila tadi AW mengangkat benderanya Sebagai satu pelanggaran Kita kembali kali ini dibangun serangan dari belakang Oleh OSF Oke kali ini Melebar Bola tadi terinjak Sepertinya namun bisa dikuasai dengan baik Kembali oleh nomor punggung 34 Tidak terkawal Tidak terkawal Kita saksikan Wow Tidak melihat posisi dari seorang Ibra tadi Yang sudah menunggu di belakang Porseba Salah pengertian kali ini Masih bola Rupanya bola sudah keluar dan lemparan ke dalam untuk OSF Sudah Putut kali ini mencoba Putut kali ini mencoba Masih putut Masih putut Nomor punggung 22 Pendek saja ada Berputut sudah menunggu di sana Mencoba di intercept tadi oleh Mas Yudi Angkat bola ke depan Ya Porseba yang ditukangi atau dialenatori oleh saudara Sutarman Ya sebagai pembina juga disini juga Tadi di wawancara pertama tadi juga sudah menargetkan untuk menerapkan permainan-permainan yang cepat ya Permainan-permainan yang mungkin akan terus langsung tancap gas ya Juga dari kawan-kawan OSF tadi melalui Om Hendra tadi juga Menggunakan formasi 4-4-2 Formasi yang sangat praktis sekali ya Yang sangat tertutup Artinya sangat-sangat Sangat bisa dikendalikan dengan baik formasi 4-4-2 ini ya Kali ini Kita saksikan Masih kosong-kosong para pemimpin semua Kedudukan Putut kali ini Masih putut sendiri Nomor punggung 17 Melebar kali ini Oh terpotong tadi bola Ibra Ketengah kita saksikan Terus Belum Masih pada posisi yang aman Iya kali ini Ketengah bolanya Lagi-lagi tidak ada support dari rekan-rekan yang itu mendekat ya Berikan langsung cross tadi Johnny Salah satu gelandang terbaik ya Di Natar dan Beranti Turun ke belakang kita saksikan Masih Oh pelanggaran tadi jelas Mas Judy tadi Lakukan pelanggaran Mas Judy Gelandang yang juga cukup energi ya Gelandang yang mampu support rekan-rekannya Kita saksikan pemain-pemain tengah dari Porseba ini luar biasa penampilannya ya Mampu memainkan perannya begitu baik ya Yang didukung atau dimotori oleh saudara Putut ini Masih Porseba kali ini menekan Angkat bolanya di antara dua pemain Putut pinjana kewasi Putut Melebar kali ini Nomor punggung 88 mencoba Langsung Ya pelanggaran jelas kita lihat tadi Salah satu pemain dari Porseba tadi Terlihat tadi Namun sedikit berbenturan Dengan pemain dari OSF ya Ya memang memang Pelanggaran dilakukan terlebih dahulu oleh pemain nomor punggung 34 ini Dan menghasilkan satu peluang Beberapa meter saja dari depan kotak penalti Putut kali ini mencoba Kedua kalinya Putut akan melakukan tendangan bola mati ini Di kedudukan kosong-kosong di pertandingan babak pertama ini Angkat bolanya Putut Lagi-lagi kita selengan tenang sekali Penjaga gawang dari OSF ini Berhasil menjinakkan bola tadi Pertandingan babak pertama masih berjalan Masih kosong-kosong para pemirsa semua Channel Youtube All Star Bandar Lampung Ya lagi-lagi kita saksikan ya Perputaran atau pergerakan bola yang memang Sedikit agak rancu tadi ya Oh! Wasit meniupkan peluang Pertanda pertandingan di babak pertama nih Di pertandingan kedua Dalam anniversary Porseba ke-32 Sudah berakhir Baik para pemirsa semua Nanti setelah pertandingan di babak pertama ini Sudah berlangsung Dan berjalan dengan baik sekali Tadi juga tadi dihiasi dengan beberapa pelanggaran Namun sesuatu hal yang sangat lumrah dalam sepak bola Namun tetap terjaga keselamatan Baik ya para pemirsa semua Kedudukan sementara tadi adalah kosong-kosong Di pertandingan babak pertama di turnamen ini Luar biasa para pecinta channel Youtube All Star Bandar Lampung Kita akan nanti menggalkan sesi wawancara Dengan sebagian anggota dari panitia Yang akan kita mencoba wawancara Pada kesempatan sore hari ini Kita kembali ke studio Baik para pemirsa kita kembali ke lapangan Untuk menyaksikan pertandingan di babak kedua Pertandingan dalam anniversary Porseba ke-32 Dimana pada tahun ini adalah tahun kedua penyelenggaraan dari anniversary Porseba ini Dan ini pertandingan sudah berjalan tadi di babak pertama dengan skor kosong-kosong Kedua tim ini luar biasa Kedua tim ini sangat bisa mengkondisikan kekuatan masing-masing Sehingga sampai saat ini belum terjadi satu gol pun Karena memang bertahanan mereka luar biasa baik Juga sektor tengah second line dari kedua tim ini Sangat baik bisa memainkan perannya Kita kembali ke lapangan kali ini Putut Porseba menekan mencoba Ya kembali masih Intercept Iip tadi Gagal ada Johnny disana Mas Yudi ke belakang Lagi-lagi kita saksikan Iip tadi melebar kali ini Tidak menggunakan lebar lapangan ya para pemain-pemain dari OSF ini Ya pertandingan yang menggunakan sistem setengah kompetisi ya Atau sistem semua saling ketemu di anniversary Porseba ke-32 ini Yang diikuti oleh 18 tim Dimana 4 grup dan kedua grup diisi oleh masing-masing oleh 5 tim Dan ini ada pertandingan yang kedua Atau pertandingan di pertandingan pembukaan Putut kali ini Berhadapan dengan Yudi tadi Porseba kembali kali ini menekan Ke belakang bola Baik sekali terlambat tadi ada Iip tadi Melebar kali ini Sudah menunggu Agus disana Buka belum Disapu bersih tadi bola Ibra yang sudah menunggu Spesial pemain nomor punggung 22 ini Sebagai gelandang ya Gelandang bertahan juga Sekali-sekali melakukan penyerangan Melakukan membantu rekan-rekan untuk menyerang Porseba kali ini masih menekan Loso tadi seperti yang ditunjuk Gagal kali ini Kembali tekanan Kembali tekanan OSF kali ini Langsung Sayang sekali Tidak melihat arah gawang tadinya Kecepatan dari nomor punggung 14 OFC luar biasa tadi Sudah lepas dari Kawalan Back kanan Atau Back kanan Porseba ini Namun masih gagal Masih kosong-kosong Pertandingan di babak kedua ini Kita kembali Porseba Angkat bola Yang dituju siapa disana Baik sekali Kontrol dadat Oh Ternyata Handsball tadi dilihat oleh Wasit Salah satu pemain depan Dari Porseba ini Ya kita harapkan pertandingan di babak kedua ini Bisa berjalan dengan baik ya Tadi kita saksikan di pertandingan babak pertama tadi juga Terjadi beberapa kali insiden Namun Ya cukup keras menurut saya ya Di usia seperti ini Mudah-mudahan tadi di babak kedua ini Bisa berjalan dengan baik Karena inilah Setelah satu Standar suksesnya Sebuah event turnamen Apalagi turnamen yang diikuti oleh Tim-tim senior Karena umur-umur senior ini Adalah keselamatan Ya KOSF kali mendekan kali ini Tenang sekali Pemain belakang Heading tadi kita ceritakan Loso mencoba Dari Porseba gagal Intersep Joni Mas Yudi Berhadapan dengan Putut Kita saksikan Masih sedih mencari rekan Pergerakan yang sangat menyulitkan Bagi Mas Yudi Itu melepas bola Dan diakhiri oleh Kesalahan tadi Ya Ini sedikit-sedikit-sedikit Pergerakan atau kolektivitas Yang kurang berjalan Dari kawan-kawan OSF ya Dengan Kurang pergerakan Sehingga sulit Bagi seorang Mas Yudi tadi Untuk menempatkan posisi bola kemana Ya Ini adalah Tendangan bebas pertama Kita saksikan Di babak kedua ini Langsung saja Mengarah ke gawang ya Sekali lagi Bahwa Epen Turnamen ini juga Didukung oleh Ibu Erma Yusnelis Wakil ketua DPC Gerindra Dari Lampung Selatan Yang sangat mendukung sekali Gelaran-gelaran seperti ini Di wilayah Natar ini Terutama di Porseba Pada kesempatan Hari ini Ya kita saksikan Nomor 17 Melebar kali ini Dari sektor kiri Masih Porseba Kali ini Lepas Cross bola Belum bisa Menghasilkan Satu peluang yang baik Masih kosong-kosong Para pemirsa semua Para pecinta Sepak bola Dan juga para pecinta Channel Youtube All Star Bandar Lampung Di pertandingan babak kedua ini Putut terlakukan Tendangan sudut tadi Yudi Berhasil Ada Ip disini Masih Ip Agus yang dituju Terhasilkan Masih baik sekali Masih Satu penempatan bola Yang sangat luar biasa tadi Masih bisa dikuasai Dengan baik Bola Ibra kali ini Masih Ketengah Ibra lagi yang dituju Baik sekali mundur Satu pengamatan Yang luar biasa Dari Ibra Kali ini Lagi-lagi Melebar bola Ada Pia nomor Pukul 7 Wow Wow Flash bola tadi Mengarah langsung Hujam Dari Gawang Porseba ini namun masih gagal Kosong-kosong Para pemirsa Di juga pertandingan Di pertandingan pertama tadi Berjalan dengan Kedudukan yang sama Kosong-kosong Putut kali ini Mencoba Arahkan bola pada Loso sepertinya Baik sekali Loso Wow Sayang sekali Umpan yang begitu terbuka Peluang yang begitu terbuka Tadi setelah Umpan silang Dari seorang Putut ini Belum bisa diselesaikan Dan dikonversikan Menjadi goal Oleh seorang Loso tadi Nomor punggung 71 Peluang yang baik sekali tadi Dari para pemain Porseba ini Sebagai tuan rumah Pergantung rumah Sebenarnya Gunadi masuk Ya Juga Ada Bang Hendra disana Ip Digantikan langsung Kita saksikan Pemain tengah Digantikan pemain tengah Oh Keluh Lepas bola Hampir saja Oh Kegul Terjadi Kita saksikan Nomor punggung Tujuh 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 belas Berhasil Merubah kedudukan Menjadi 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 1-0 Sementara Keunggulan Bagi Porseba Tuan rumah Luar biasa Luar biasa Luar biasa tadi Dari umpan Berawal dari umpan Tendangan Sudut tadi Diselesaikan Dan sedikit Terjadi blunder Luar biasa 1-0 Para petugas semua Terjadi Pertandingan Di babak kedua ini Gol pertama Tercipta Di pertandingan ini Di turnamen ini 1-0 OSF kali ini Yudi Dipotong saja Balik bola Oleh pemain Nomor punggung 93 ini Satu motivasi besar Kita saksikan Ya Sistem setengah Kompetisi Yang diterapkan Di kompetisi ini Memang sangat Bisa Menghasilkan Peluang-peluang Atau bisa Maksudnya Ada harapan-harapan Sendiri Bagi tim Yang walaupun Sudah kalah Masih ada harapan Untuk Bisa berlaga Ke babak selanjutnya Apabila mereka Bisa memaksimalkan Pertandingan-pertandingan Sesudahnya Atau pertandingan berikutnya Angkat bola ke depan Maksudnya Mengarah kepada Loso tadi Namun Gasi gagal Angkat bola Ya Masih kita saksikan OS7 Menjemput Menekan Melebar bola PN7 Dibuang saja bola tadi Menghasilkan Tendangan Sudut sepertinya Ya 1-0 OSF OSF Mampu mengejar Ketertinggalan Selisih 1 goal ini Kita saksikan Ini peluang Sangat terbuka Sekali ya Sangat dekat Sekali dengan Kotak penalti Juga Ada Pagar hidup 5 Sekalian Sekaligus Akan di Baik sekali Pelanggaran Tadi Mencoba Ya Ya Satu salam Persahabatan Dari kawan-kawan Semua ya Walaupun Pertandingan Berjalan agak Sedikit cukup Keras nih ya Namun Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Rasa persahabatan Kita Bagaimanapun Kita adalah Kawan ya Disini Ya Kembali Kedak Lapangan Para pemirsa 1-0 Sementara kedudukan Porseba Unggul Sebagai tuan rumah Hendra Putut kali ini Cepat sekali Putut Dari sektor kiri Masih putut Kembali ke putut Ah Kamun kali ini Sayang sekali Terlampau melebar Bola namun Masih bisa dikuasai Oleh putut tadi Kemana putut Akan arahkan bola Mundur ke belakang saja Ada Hendra disana Masih Mencari rekannya Untuk mensupport Kita saksikan Oh Gunadi Masih masgun Melebar bola Langsung yang diarah Oh Namun Masih gagal Kita saksikan Kali ini Kembali OSF Tahan tintinya Terus melakukan serangan Putut kali ini sendiri Masih putut sendiri Merangsek putut Masih putut 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 Go terjadi Luar biasa Luar biasa Putut Kembali merubah Kedudukan Keunggulan Bagi tuan rumah 2-0 Goal kedua terjadi Tercipta Kembali di turnamen ini Yang merupakan Pertandingan perdana Atau pertandingan di Pembukaan pada kesempatan hari ini Setelah tadi diawali oleh Teman punggung 17 tadi Kembali putut Menggandakan keunggulan Bagi tuan rumah 2-0 Sementara keunggulan Bagi Porscheba Iya Satu Motivasi yang besar Diperoleh oleh Kawan-kawan dari Porscheba ini Setelah memperoleh Satu gol tadi Namun Kawan-kawan juga dari OSF Juga terus Melakukan serangan-serangan balik Serangan-serangan balasan Sehingga kita Bisa saksikan pertandingan Berjalan cukup menarik sekali Saling serang Mereka Pertahanan mereka juga Baik sekali Dari kedua tim ini Iya Kita saksikan Masih dari Porscheba Ketengah bola kali ini Mencoba Baik sekali Jauh sekali masuk Putut yang dituju Jelas sekali Loss low tadi lagi-lagi Permain nomor punggung 71 ini Bergerak pada posisi yang sedikit Kurang tepat ya Sehingga Beberapa kali juga Dia Terperangkap pada posisi offset 2-0 Kedudukan sementara Keunggulan bagi Porscheba Para pemirsa semua Kembali kita ke lapangan OSF kali ini Angkat bola ke depan Kontrol bola sejenak OSF menekan kali ini Angkat bola Ada nomor 14 Wow Baik sekali Masih OSF mencoba Kali ini Belum bisa melewati Pemain-pemain belakang Dari Porscheba ini Yang memang sudah Percaya diri ya Dengan lahirnya 2 gol ini Mereka Sangat bisa pede Namun kali ini tekanan langsung Lepas kali ini Dari OSF Didahului tadi bola Oleh pemain belakang Dari Porscheba Putut berpindah Kita saksikan di sebelah kanan Kali ini Oh Pelanggaran jelas sekali Dilakukan oleh Seorang Mas Yudi tadi Nomor punggu 92 Hibutut Yang berhasil tadi Melesakan gol Setelah melakukan Soloran tadi ya Menerima umpan Dari tengah tadi Perganti pemain sepertinya Dari OSF dilakukan Kembali kita saksikan Ifang kita saksikan Iwang Melebar kali ini Kembali Satu tekanan Mencoba tadi Kawan-kawan dari Porscheba ini Namun masih gagal Dikuasai Atau dihalau Tadi bola oleh Penjaga gawang Dari OSF ini Ya Pertandingan dua Pertandingan kedua Sudah berjalan Para pemirsa semua 2-0 Sementara kedudukan Keunggulan Bagi Porscheba Sebagai tuan rumah Ya Kali ini Kembali Porscheba Gunawan Mencoba gunawan Wall pass saja Gagal tadi Wall pass dari seorang Gunawan tadi Mundur ke belakang Nano Kita saksikan Siapa yang dituju Mundur ke belakang Terlalu jauh tadi Sepertinya posisi dari Striker nomor 14 ini Dari OSF Kembali terjadi Peringkatan pemain Rupanya Kita saksikan Kecepatan-kecepatan Dari kedua Pemain Dari kedua tim ini Memang kita Saksikan tadi Dari babak pertama Sampai dengan babak Kedua ini Sangat stabil ya Para pemirsa semua Karena memang durasi Waktu yang diberikan oleh Panitia memang Cukup sempit ya Dengan Saat 2x25 ini Karena jauh sekali Dari standar Ya Karena dengan mengurangi Waktu ini Tidak memang Mengurangi Dengan Apa Tolok ukur adalah Umur Usia Di usia 39 dan 40 ini Sangat Tidak memungkinkan Bermain secara full Kita kembali ke lapangan Kali ini Langsung saja Arahkan bola ke depan Oh Dapat di heading Dengan baik tadi Putut kali ini Turun jauh sekali Putut Langsung saja Melihat rekannya Sudah berdiri pada Pursisi yang bebas Kita saksikan Kali ini Nomor 17 Keluar Dari sarangnya Penjaga gawang Tadi dari OSF 2x0 Masih Para pemirsa Semua Angkat bola ke depan Siapa yang dituju Kali ini Nomor 17 Dari OSF Gunadi Masih Mas Gun Salah pengertian Mas Gun Terlalu lebar Memberikan bola Kepada wingback Sepertinya Kembali kita saksikan Ifang tadi Putut Kencang sekali Kita saksikan Pemain nomor punggung 92 ini Putut Terlanggar kali ini Gerakan Atau Sedikit keeping Dari seorang Putut tadi Harus dihentikan Pemain belakang Dari OSF ya Kembali Terjadi Pergantian pemain Dari OSF Mas Gareng Rupanya Iya Mas Gareng Salah satu Pemain legend Dari Natar ini Yang memiliki Penampilan secukup Nyentrik ya Dengan rambutnya Yang gondrong Juga permainannya Yang sangat luar biasa Mobile sekali Memang nomor punggung 71 ini Mas Gareng ini Iya Hampir-hampir saja Menjadi bola selamat datang Untuk Mas Gareng tadi Namun masih gagal Kembali ke 8 Empat pemirsa semua OSF Lagi-lagi Masih memegang Bola Mundur ke belakang Mas Gareng Kali ini bola pertama Mas Gareng Gunadi Melebar bola Oh Sayang sekali Iya Mungkin di 15 tahun yang lalu Dia memberikan Bisa memberikan umpan Seperti itu Dikejar ya Namun dengan kondisi sekarang ini Dengan usia yang 40 ini Setakat tidak mungkin Iya Inilah Salah satu kesan Yang masih ditinggalkan Senioritas dari seorang Pemain ya Yang masih Saja melekat Di usia sekarang ini Yang 20 tahun lalu Mereka bermain secara baik ya Kembali kita ke lapangan Pemirsa 2-0 Sementara kedudukan Sementara Porseba Unggul Kali ini Sliding tadi berhasil Bola terlebih dahulu Sudah keluar Ada putut disana Ya Hendra kali ini Masih sendiri Oh Lepas Kita saksikan Yow Hampir saja tadi Menjadi goal ketiga Seandainya tidak Bisa ditepis Atau bisa Membentur Penjaga gawang Dari OSF ini Sehingga selamat Selamat kembali Gawang Dari OSF ini Go 2-0 Para pemirsa semua Masih kedudukan Tuan rumah Unggul Sementara Baik sekali Gunawan Masih Gunawan Di intercept Dengan baik Oleh pemain-pemain Dari OSF Kita saksikan Serangan balik Cepat kali ini Dari OSF Masih kita saksikan OSF Mencari siapa disana Yang akan Mencoba Menerima bola Final pass Kita saksikan Langsung Melebar bola Ya Nomor punggung 5 Lepas lagi Mundur ke belakang Sayang sekali Para pemirsa Penempatan bola Tadi belum maksimal Sehingga dapat Dibaca dengan baik Oleh para pemain Belakang Dari Porseba ini Gareng kali ini Masih Mas Gareng Oh gagal tadi Mempertahankan bola Mas Gareng Tekanan kali ini Dari kawan-kawan Porseba Baik sekali Ya Tiga Second line Dari Porseba Atau dari OSF Sebenarnya terputus ya Mas Gun kali ini Masih Mas Gunadi Terupas tadi Nano Langsung kita saksikan OSF penekan kali ini Luar biasa Kecepatan Kita bisa bayangkan Para pemirsa Di 20 tahun yang lalu Mereka memiliki kecepatan Yang seperti apa Bisa kita bayangkan Dengan di usia 40 ini Mereka mampu Melambilkan kecepatan-kecepatan Walaupun dalam hal sisa Wow Pertandingan usai Pertandingan kedua ini Susai dengan skor terakhir 2-0 Keunggulan bagi Porseba Sebagai tuan rumah Baik para pemirsa Juga para penonton Channel Youtube All Star Bandar Lampung Kita sudah menyaksikan Pertandingan di hari ini Pertandingan di hari pertama Di pertandingan kedua Antara tuan rumah Porseba Melawan OSF Dari Nata Dengan skor-skor akhir 2-0 Keunggulan Untuk tim dari Porseba Selamat untuk tuan rumah Dan juga terima kasih Untuk kawan-kawan dari OSF Natar Luar biasa Mas Gunci S Dan kawan-kawan Luar biasa penampilan Ada sekarang Tadi Bisa menampilkan permainan Teman-teman terbaik Demikian tadi Seluruh rangkaian Acara pembukaan Dari awal Sampai akhir ini Juga diakhiri dengan Pertandingan yang kedua Tadi Kita bersama-sama Menyaksikan pertandingan Yang luar biasa Di event ini Mudah-mudahan Pertandingan ini Kena berjalan terus Sampai datang-datang Akhir di bawah final Sekali lagi Jangan lupa untuk Channel Youtube All Star Bandar Lampung Dibuka Di like Di subscribe Juga di komen Apa-apa yang telah kami Tayangkan di channel Youtube All Star Bandar Lampung Kita akan kembali Ke pertandingan selanjutnya Di event lainnya Dan kita akan Terus menayangkan Tayangan-tayangan Yang luar biasa Bermutu Baik Selamat sore Salam olahraga Dan salam channel Youtube All Star Bandar Lampung Salam sehat semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton